Sedangkan hadiah 10 juta rupiah, siswi SMK pegang cuma terima 350 ribu rupiah. Viral di beda sosial, siswi SMK Negeri 2 Majenis Sulawesi Barat menggeluh belum menerima hadiah uang tunai 10 juta dari hasil lomba juara 1 Sayang Patudoh. Lomba ini digelar saat Heritage Festival beberapa minggu lalu di Stadion Prasambia Majen beberapa waktu lalu. Juara 1 dijanjikan hadiah 10 juta, namun ternyata tak kunjung menerima haknya. Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Sulawesi Barat Ika Lisrayani mengatakan telah mentransfer uang hadiah lomba itu. Uang tersebut ditransfer ke Bendahara Sekolah SMK Negeri 2 Majenis. Ika menyebut sudah transfer 10 juta rupiah dengan potongan pajak 5 persen. Terkait kabar yang tengah viral di beda sosial itu, Kepala SMK Negeri 2 Majenis Nurdin Sanudin membenarikan telah menerima uang hadiah itu. Ia juga membenarkan uang hadiah tersebut dipotong pajak sebesar 5 persen. Namun ia menjelaskan bahwa uang tersebut tak semua langsung diberikan ke siswa yang mengikuti lomba sayang patuduh. Sebab uang dari hadiah tersebut juga digunakan untuk membayar keperluan yang dibutuhkan saat lomba. Sebanyak 14 siswa mengikuti lomba tersebut akan mendapat uang Rp350.000. Nurdin menyebut menyampaikan perbuatan maaf atas kejadian yang sempat viral. Ia menyebut ini semua hanya miskomunikasi. Terima kasih telah menonton!